Selamat malam pagi, siang, sore dan petang Jumpa lagi dengan cukit boin pemirsa Kali ini Memberikan Video Cara menyayat Bonsai kelapa Jangan sampai Salah pemirsa ini, salah seperti ini Ini terpotong tunasnya Untung Uncupnya Demikian video ini semoga bermanfaat Pecinta Bonsai Ini Penyayatan ini harus dilakukan Dengan hati-hati pemirsa Salahnya Cuman ini Super tajam Hati-hati pemirsa Oke Ini Banyak orang bilang Yang disayat mawar Bermesa Sedikit-sedikit Yang penting ujungnya Jangan sampai Kena Ini Tunas mudanya ini Ini besok akan mengecil Bermesa Sedikit-sedikit Sayat mawar ala cukit koin Bermesa Tipsnya Harus hati-hati Jangan sampai Terpotong Tunasnya Harus dilakukan Dengan pelan-pelan Hati-hati Karena disini ada Tunas lagi Nanti yang Bakal Tumbuh lagi Bermesa Hati-hati Sampai maksimal Begini aja Nanti dibiarkan Berapa minggu Setelah itu Sayat lagi Bermesa Nah Kayak sini Penampakannya Lepas Harus Posisi lembab Oke Bermesa Nah ini Ini terbelah Dua ini Kalau tidak Hati-hati Contohnya Seperti ini Bermesa Ada tunas Yang nempel Di pelepas Ini Bermesa Dan ini Harus Di Ini Harus Di Dipersihkan Bermesa Biar Nah ini Nyayatan Dikit-dikit Bermesa Nah Ini Nah Maksimal Seperti ini Hati-hati Bermesa Harus Hati-hati Bermesa Dengan Ini Nah Seperti ini Sampai putih Kalau sudah Sampai putih Jangan sampai Terpotong Seperti ini Bermesa Kalau terpotong Seperti ini Ini efeknya Gak hati-hati Kuncinya Satu Bermesa Hati-hati Harus Super Hati-hati Dalam Penyayatan Ini Bermesa Karena Pelepah Kelapa Ini Semakin Hiju Atau Semakin Keras Nah Diperlukan Kehati-hatian Oke Gambarnya Jelas Bermesa Mari kita Lanjut Sayat Mawar Katanya Senior-senior Itu Sayat Mawar Nah Dikit-sedikit Sedikit 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 Bermesa Jangan Hati-hati Pokoknya Jangan sampai Mengenai tunas Ini Bermesa Kalau terkena Bisa Cacat Seperti ini Tapi Tidak Apa-apa Bermesa Ini kan Baru tahap Awal Penyayatan Tahap awal Penyayatan Bermesa 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 Dan ini Hati-hati Jangan sampai Kedorong Kedepan Patah Bermesa Nah Kalau bisa Diusahakan Semaksimal mungkin Untuk menarik Pelepah Yang disayat Seperti ini Bermesa Nah Tuh Oke Nah Seperti ini Harus hati-hati Kita potong Aja dulu Biar mudah Tidak panjang Untuk Menyayatnya Nah Seperti ini Bermesa Hasilnya Nanti Maksimalnya Sampai disini Ini Sudah Ada dua Di dalamnya Sini Nanti ada Tunasnya Lagi Yang Kita harus Buka ini Bermesa Buka Pelepah Ini Tapi Harus Hati-hati Bermesa Seperti ini Seperti ini Pelan-pelan 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 Seperti ini Maksimalnya Kuncinya Satu Pemesa Hati-hati Dan tidak Tergesa-gesa Kalau Tergesa-gesa Hasilnya Seperti ini Bermesa Terpotong Tunasnya Nah Ini Karena Tergesa-gesa Kepotong Kesusu Bermesa Saudara-saudari Suali bedang Arburi Telgenetel Jambangan Batul Ngantuk Kari Kondangan Oke Bermesa Ini Harus Dari Hati-hati Sisi Kanan Kirinya Pelepah Ini Jangan Sampai Ini Patah Bermesa Karena Ini Rawan Patah Bermesa Tapi Kalau Hati-hati Enggak Bermesa Ini Dalamnya Sini Ada Tunasnya Besok Tumbuh lagi Tunas Satu Tunas Baru Nah Ini Disayat Dikit-dikit Bermesa Harus Hati-hati Kuncinya Hati-hati Dan Tenang Bermesa Tidak 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 Tergesa Terburu Bermesa Ke Susu Ke Sikut Bermesa Nah Seperti ini Bermesa Penyayatannya Seperti ini Setelah selesai Nanti Di saya Dibiarkan Dulu Bermesa Biar Ada Kekuatannya Di sini Di Pelepah Yang baru Nah Ini kan Sudah terlihat Terbuka Pelepahnya Ini Nah Ini Namanya Senior-senior Dibilang Sayat Mawar Pemesa Harus Hati-hati Pemesa Jangan Sampai Ujung Pisaunya Kita Ini Merobek Tunas Yang baru Karena Bisa Mengakibatkan Cacat Pemesa Kalau Mengakibatkan Kematian Tidak Cacat Kayak Ini Cacat Ini Ya Tapi Tidak Apalah Pemula Sekedar Pemula Pemesa Ini Berbagi Tips Saja Tips Yaitu Tenang Tenang Hati-hati Tidak Tergesa Tergesa-gesa Pemesa Nah Bisa Seperti Ini Bisa Nanti Dua Minggu Antara Gesaran Sepuluh Hari Sampai Dua Mingguan Kering Sayat Lagi Pemesa Begitu Seterusnya Pemesa Ini Besok Kalau Sudah Dua Minggu Ini Sudah Mekar Ini Mekar Tunas Baru Ini Pemesa Ini Sudah Dihabisi Dipotong Pemesa Lakukan Sebisa Mungkin Pemesa Seaman Mungkin Harus Hati-hati Pemesa Karena Ini Rawan 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 Patah Pelebahnya Ini Rawan Patah Putih Yang putih Yang putih Ini Rawan Patah Pemesa Jadi Harus Berhati-hati Kalau Tidak Berhati-hati Seperti Ini Cacat Pemesa Intinya Dalam Menyayat Bonsai Kelapa Harus Hati-hati Dan Tidak Usah Tergesah Pemesa Mari Kita Lanjutkan Lagi Pemesa Diputer Lagi Diputer Lagi Nah Seperti Ini Dipotong Pendek Aja Pemesa Biar Rapi Tunggu Kalau Besok Sudah Mengering Ini Batang Ini Pelepah Tunas Ini Kuat Mesti Kuat Pemesa Dan Usahakan Besoknya Yang Tajam Pemesa Kayak Ini Harus Tajam Super Tajam Biar Tidak Ada Kesalahan Sedikit Seperti Ini Seperti Dilakukan Penyayatan Pemesa Disini Disayat Di Belah Hati-hati Pemesa Antara Membelah Terbelah Terbelah Pemesa Besok Dan Ini Terus Hati-hati Pemesa Kalau Tidak Hati-hati Ambiar Lagi Kayak Ini Pemesa Diperlukan Waktu Kira-kira Dua Mingguan Pemesa Baru Sayat Lagi Yang Penting Ini Terbuka Pelepah Antara Pelepah Dan Tunas Baru Ini Harus Terbuka Sedikit Agar Pertumbuhan Pertumbuhan Daun Daun Ini Mengecil Pemesa Tujuannya Cuman Itu Menyayat Ini Hanya Mengecilkan Daun Berikutnya Pemesa Kalau Tidak Jadi Kelapa Sayur Bukan Kelapa Bonsai Nah Seperti Ini Pemesa Harus Tajem Tajem Silit Pemesa Harus Dipotong Pelan Pelan Pemesa Karena Nah Ini Pelepah Ini Harus Maksimal Disini Pemesa Nah Ini Harus Dibuka Lagi Pelan Pelan Kalau Pelan Pelan Tidak Hati Hati Tidak Tergesa Gesa Bisa Patah Lagi Pemesa Nah Ini Harus Dibuka Sedikit Sedikit Nah Seperti Ini Pemesa Ini Cukup Disayat Seperti Ini Dibuka Pelepah Pelepah Dan Tunas Yang Baru Pemesa Nah Ini Terbuka Besok Daun Akan Mengecil Pemesa Tidak Besar Seperti Kelapa Sayur Harus Hati Hati Pemesa Karena Tahap Ini Memang Diperlukan Kehati Hatian Ekstra Pemesa Nah Seperti Ini Pemesa Nah Ini Maksimal Pemesa Nanti Dipotong Potong 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 Ini Tumbuh Ini Pelepah Ini Biarkan Kalau Sudah Dua Mingguan Ini Kira-kira Dua Sampai Tiga Minggu Ini Anu Pemesa Berubah Menjadi Ijo Pemesa Ijo Ijo Ini Menjadi Ijo Ini Kalau Ada visual Yang kurang Bagus Ya Mohon Dipersori Pemesa Yang Penting Penjelasan Dari Cukit Koin Tentang Penyayatan Mawar Ini Diperlukan Kehati-hatian Dan Ekstra Kesabaran Atau Tidak Tergesa-gesa Harus Terbuka Seperti ini Pemesa Antara Pelepah Dan Tunas Yang Baru Itu Besok Akan Tumbuh Pemesa Karena Nah Ini Harus Disayat Sikit-sikit Pemesa Dalam Penyayatan Harus Hati-hati Nah Seperti ini Penyayatan Jangan sampai Mengenai Batang Batang Pelepah Tunas Yang Akan Tumbuh Pemesa Bisa Mengakibatkan Kecacatan Atau Anu Pemesa Nah Sampai Seperti ini Maksimal Pemesa Nah Seperti ini Nah Pokoknya Hati-hati Pemesa Kuncinya Hati-hati Dan Tidak Tergesa-gesa Ini Harus Hati-hati Pemesa Super Hati-hati Jangan Sampai Kena Terkena Besok Mata Besok Kita Terkena Ujungnya Tunas Ini Pelepah Ini Pemesa Ini Terlihat Ini Pemesa Nah Ini Pemesa Bagus Dan Usahakan Kalau Sebelum Wijo Yang Sebelah Ini Pemesa Dibiarkan Dulu Sebagai Penopang Penopang Tapi Kalau Dihabisin Perlu Dihabisin Dihabisi Pemesa Itu Aja Kau Repot Penopang Pelepah Yang Baru Seperti Ini Harus Disayat Sedikit Sedikit Terus Disayat Pemesa Seperti Ini Ini Fungsi Dan Anunya Buat Pertumbuhan Membuka Pertumbuhan Ini Pelepah Baru Ini Seperti Ini Terbuka Kalau Anda Kurang Yakin Ini Dibiarkan Dulu Tangke Satu Ini Tunas Yang Lama Ini Biarkan Ini Menghijau Kalau Sudah Hijau Berarti Ada Kuat Pemesa Kalau Kena Angin Atau Terkena Getaran Tidak Gampang Patah Pemesa Karena Ini Rawan Patah Tunas Baru Itu Rawan Patah Pemesa Menurut Pendapat Saya Pemesa Tidak Tau Menurut Pendapat Senior Senior Tidak Tau Yang Penting Saya Saja Pemesa Yang Penting Pesanya Harus Tajem Tajem Silit 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 Mujir Nah Seperti Ini Pemesa Maksimalnya Harus Seperti Ini Ini Maksimalnya Penyayatan Ditunggu Antara 2-3 Minggu Pemesa Ini Memang Diperlukan Kesabaran Ketenangan Dan Kehati-hatian Pemesa Nah Itu Kuncinya Dalam Menyayat Kehati-hatian Jangan Tergesah Kesana Seperti Ini Hasilnya Nanti Maksimal Ini Tunasnya Sampai Disini Pemesa Nah Ini Tumbuh Tunas Nah Disini Street Nah Ini Harus Dibuka Hati-hati Pemesa Ini Karena Bisa Melukai Tunas Yang Baru Kalau Tidak Hati-hati Nah Terbuka Seperti Ini Nah Nah Dapatkan Visualnya Seperti Ini Nah Nah Besoknya Di Dalam Ada Tunas Lagi Tumbuh Sementara Sampai Disini Penyayatannya Pemesa Kalau Anda Ragu Ini Biarkan Dulu Pelepah Penumpangnya Ini Biar Kuat Sampai Warna Ini Menjadi Hijau Antara Dua Sampai Tiga Minggu Pemesa Ini Menurut Katanya Bukan Katanya Harus Disayat Hati-hati Pemesa Nah Seperti Ini Nah Ini Terbuka Pemesa Nah Ini Seperti Ini Besok Terbuka Per Per Iya Nah Seperti Ini Pemesa Nah Sementara Ini Dibiarkan Dulu Sebagai Penopang Sampai Pelepah Tunas Ini Menjadi Kehijau Nanti Setelah Hijau Ini Antara Dua Sampai Tiga Minggu Pemesa Nah Demikian Semoga Tips Dan Triks Dari Cukit Koin Bermanfaat Buat Kita Semua Pemesa Yang Intinya Video Ini Adalah Ketenangan Kehati-hatian Dan Kesabaran Pemesa Nah Harus Seperti Ini Nah Ini Sudah Keluar Dari Pelepah Ini Pelepah Ini Kita Ambil Pemesa Nah Ini Pelepah Pembungkusnya Kita Ambil Dan Ini Diperlukan Kehati-hatian Pemesa Nah Ini Kita Ambil Nah Ini Seperti Ini Kalau Ini Setelah Seperti Ini Tunggu Dua Sampai Tiga Minggu Pemesa Dua Sampai Tiga Minggu Kira-kira Pelepahnya Ini Sudah Menjadi Hijau Nah Setelah Mendapatkan Seperti Ini Pemesa Jangan Ragu-ragu Ditali Biar Kalau Kena Angin Nggak Nggak Anu Pemesa Nggak Apa Nggak Goyah Nggak Patah Karena Ini Rawan Patah Kalau Dipotong Rawan Patah Pemesa Tipsnya Seperti Ini Pemesa Ditunggu Cuman Awar-awar Aja Ini Apa Ini Awar-awar Wes Bokono Amati Nilai Sendiri Pemesa Video Dari Cukit Koin Semoga Ini Memberikan Manfaat Buat Kita Semua Nah Seperti Ini Pemesa Oke Kita Kita Cukupkan Sampai Disini Pemesa Video Dari Cukit Koina Seperti Ini Pemesa Tunas Harusnya Hati-hati Pemesa Saya Memberikan Tipsnya Ini Memberikan Informasi Ini Sekedar Hati-hati Pemesa Kalau Tidak Hati-hati Seperti Ini Contohnya Nah Oke Jumpa Lagi Di Video Cukit Cukit Koin Berikutnya Tentang Bonse Kelapa Kelapa Apa ini Namanya Kelapa Hijau Bermesa Wess Gitu Aja Jangan Lama-lama Terima Kasih Atas Perhatiannya Salam 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 Bermesa Bonse Bonse Kelapa Oke Selamat Malam Pagi Siang Sore Dan Petang Terima Kasih